Intro Halo Assalamualaikum kawan-kawan Ketemu lagi dengan Nabata Kali ini Nabata mau share cara untuk bikin Konektor masker yang elastis Seperti ini Yuk langsung saja kita mulai Bahan-bahan yang kita perlukan adalah Tali kristal tek 0,7 Mutsin 6 mili Kemudian lem G Atau lem Korea Dan yang terakhir adalah kokot udang Oke pertama-tama kita siapkan dulu Tali kristal teknya Sepanjang 50 cm Kemudian mulai kita Masukkan mutsin 6 mili Sebanyak 4 biji Lalu kita paskan Mutsin 6 milinya ke tengah-tengah tali Masukkan ujung tali 1 Kemudian kita tarik Sehingga membentuk pola Seperti ini Untuk selanjutnya Kita masukkan lagi Mutsin 6 mili sebelah kanannya 1 butir dan sebelah kiri 2 butir dan kita Masukkan lagi Ujung tali sebelah kanan Kemudian Kemudian Yang nomor 3 Lakukan seperti itu Sampai tali kristal teknya Tertutup dengan Mutsin 6 mili Jika sudah jadi Konektor masker ini Nanti panjangnya Akan sekitar 18-20 cm Ini untuk ukuran Orang dewasa Nah untuk ukuran Anak-anak Kalian bisa memperkirakan Diameter lingkar Kepala anak Bisa kita gunakan Panjang tali Sepanjang 30 cm Yang nantinya Akan menjadi Konektor Sepanjang 12-15 cm Nah ini kita sudah Masuk ke bagian Terakhir Memasukkan Mutsin 6 milinya Ke dalam tali Untuk bagian Ujung konektor Setelah Mutsin terakhir Kita masukkan Bisa kita tali Menggunakan Tali pati Tapi karena Tali elastis ini Sangat licin Jadi bisa kita Tarik dulu Sebelumnya Kita masukkan dulu Kokot udangnya Dan kita Tali Kemudian Ditarik Pastikan Tali dan Tarikannya Kencang Supaya Nanti Konektornya Tidak mudah Tidak mudah putus Jika ikatannya Dirasa kurang Kencang Bisa kita Tali lagi Kemudian Sisa talinya Bisa kita potong Dengan gunting Untuk bagian Ujung satunya Bisa dibantu Lagi Dengan tali Kita masukkan Kedalam Mutsin Dan kita Tali pati lagi Baru kita Masukkan lagi Kokot udang Kemudian Kita tali lagi Dan pastikan Ikatan Talinya Terikat Dengan Kencang Nah setelah itu Kita akan Tambahkan Lem Korea Atau Lem G Satu Tetes Di atas Ikatan Yang sudah Kita buat Tadi Fungsinya Lem G Ini Mengikat Tali Supaya Dia tidak Mudah Terlepas Kemudian Tunggu Sampai Kering Nah Ini dia Hasilnya Konektor Kita Hari ini Konektor Ini Bisa Melar Kalau Dipakai Seperti Ini Simpel Dan Cantik Bukan Yuk Kita Bikin Konektor Kita Sendiri Terima kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan Share Jika Kalian Suka Dengan Video Video Kami Tunggu Kami Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh